Kepolisian daerah Polda Gorontalo melaksanakan operasi Zebra 2024 mulai Senin 14 Oktober 2024 kemarin hingga Minggu 27 Oktober mendatang. Setidaknya ada 10 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran saat lantas Gorontalo. Pelaksanaan operasi Zebra 2024 merupakan operasi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama wartawan tribun Gorontalo. Rekan Arianto Panabang silakan laporan selengkapnya dari Anda Rekan. Terima kasih Justina, tribuners di mana pun Anda berada. Benar di kepolisian daerah atau Polda Gorontalo akan dilaksanakan operasi Zebra Otenaha 2024. Operasi Zebra ini mengacu pada operasi Zebra yang dilaksanakan oleh kepolisian RI serentak di seluruh Indonesia dan kemudian diterapkan di Provinsi Gorontalo atau di Polda Gorontalo. Sebanyak 413 personil yang diturunkan oleh Polda Gorontalo untuk mengamankan kemudian juga merahsia kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kemudian tidak melengkapi surat-surat. Jejaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia secara sentak menggelar operasi Zebra 2024 yang dilaksanakan mulai pada tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024. Untuk Gorontalo sendiri juga operasi Zebra Otenaha 2024 menyasar 10 pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas kepolisian. Pelaksanaan operasi Zebra 2024 ini merupakan operasi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Direktur lau lintas Polda Gorontalo, Kombes Pol Mario Kisti, Pancasakti Siregar mengatakan polisi mengedepankan fungsi lau lintas yang didukung fungsi operasional kepolisian lainnya. Operasi Zebra kali ini dilaksanakan dalam bentuk edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakan hukum lantas secara elektronik atau etle statis. Mario juga mengatakan akan melakukan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Untuk wilayah Gorontalo sendiri operasi Zebra, kepolisian wilayah dengan sandi operasi Zebra tahun 2024 dilaksanakan 14 hari. Dan itu mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024 di seluruh wilayah hukum Polda Gorontalo. Diketahui Provinsi Gorontalo memiliki 6 kaupaten kota dan operasi Zebra Otanah ini akan dilaksanakan di 6 kaupaten kota tersebut. Sebelumnya juga pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin, kepolisian daerah atau Polda Gorontalo telah menggelar apel atau upacara apel operasi Zebra Otanah yang dilakukan di Polda Gorontalo yang terletak di kaupaten Gorontalo. Untuk sasaran operasinya sendiri setidaknya ada 10 pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran dalam operasi Zebra Otanah 2024. Yang pertama adalah melawan arus, kemudian juga berkendara di bawah pengaruh alkohol, kemudian juga menggunakan HP saat mengumudi, tidak menggunakan helm SNI, mengumudikan kendaraan tanpa sabuk pengaman untuk mobil, kemudian juga melibihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur, berponcengan lebih dari saat kurang, kenal pot rong, kemudian juga truk oper diminution overloading, dan itu juga berlaku pada kendaraan khas Provinsi Gorontalo yaitu becak motor atau bentor yang penumpangnya melibihi dari kapasitas yang seharusnya. Namun untuk Mario sendiri juga mengatakan, ia berharap operasi ini dilakukan di Indonesia, masyarakat bisa lebih disiplin dalam perlalu lintas, demi terciptanya keadaan lalu lintas yang aman, damai, dan kemudian jauh dari pelanggaran lalu lintas. Kemudian juga untuk operasi Jabra Otanaha ini, dia dilaksanakan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Baik Yustina, hanya ini yang bisa saya informasikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Rekan Aryanto Panambang, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Memelengkapi berita ini kami tampilkan membawancara wartawan kami bersama Wakapolda Gorontalo, Brigjen Paul Simpson Zetring. Yang melaksanakan operasi ini manusia, itulah kenapa tetap hal yang pertama dan utama ini mendatang kita, itu satu. Yang kedua, kenapa sih tiap tahun kan kita bertanya, mungkin di rekan-rekan bertanya atau bahkan masyarakat bertanya, ke operasi lagi, operasi lagi. Apa sih maksudnya? Itu tidak lain dan tidak bukan bahwa dalam situasi apapun, keselamatan, ketertiban, lintas itu menjadi budaya kita, menjadi karakter kita. Jadi bukan cuma sekedar, oh ada petugas kita menjadi tertib, ada aturan, enggak. Tapi lebih, kenapa disentuhi menetapkan petugas yang bikin kita, maka lebih pada kita membawa perubahan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.